Lain halnya dengan kabar bahagia dari pasangan Chan Kelvin dan Dea Sahira, kini publik masih ramai memperbincangkan soal perbandingan Sarwenda sebelum dan sesudah operasi plastik. Good people, inilah sensasi kontroversi. Penampilan terbaru Sarwenda masih hangat dan di perbincangan publik. Baru-baru ini, dirinya mengunggah penampilan terbarunya. Mantan ex-Nurban Cherrybell ini melakukan operasi plastik dengan membayar seluruh biaya operasi plastik di wajahnya tanpa di-endorse. Lantas, berapakah kisaran pengeluaran Sarwenda untuk menuntutkan operasi plastik ini? Sarwenda yang berbeda, sangat berbeda. Seluruh biaya operasi plastik ini sangat berbeda. Jadi, memang karena operasi plastik itu susah sih. Karena kan banyak sekali tipenya tergantung orang-orang butuhnya apa. Cuma mungkin kasarnya mulai dari Rp 30 juta. Lalu, untuk operasi yang lebih kecil, lalu operasi yang lebih besar, itu bisa mungkin Rp 300 juta. Tapi ya, memang macam-macam sekali sih. Sarwenda sempat mengaku dirinya tergiur untuk menerima tawaran endorse, namun dirinya tidak ingin main-main dalam mengambil keputusan. Ia tetap membayar sendiri biaya dan karena dirinya artis, jadi Sarwenda mendapatkan potongan harga. Meskipun di tengah perharaan rumah tangganya dengan Ruben Onsu, kini kian beramai publik menyebutkan bahwa usai Sarwenda melakukan operasi plastik, Sarwenda disebut menjadi mirip dengan penyanyi ternama Inul Daratista. Alih-alih menuai beragam pujian, penampilan terbaru Sarwenda justru ramai dikomentari. Seperti inilah komentar publik yang ramai mengomentari unggahan Sarwenda. Sarwenda juga mengunggah postingan, di mana dirinya dengan gaya casual dan kurayan rambut yang cantik, memakai kacamata hitam berdiri di samping sang Adi. Tak sedikit publik yang mengomentari bahwa bukan hanya Sarwenda yang mirip dengan penyanyi Inul Daratista, dirinya dikomentari mirip dengan Lucinta Luna hingga dirinya mau membuat klarifikasi. Meskipun Sarwenda telah melakukan operasi plastik pada wajahnya, kini dirinya tetap tampil dengan memakai duster. Mengikuti jejak Sarwenda, Diani Tami saat ini berada di Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Good people inilah sensasi kontroversi. Dikabarkan bahwa Diani Tami saat ini sedang mengikuti prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Setelah sekian lama Diani Tami berkonsultasi dengan klinik di Indonesia, pada akhirnya ia yakin melakukan tindakan ini. Bertahun-tahun lamanya, dia memang sudah menginginkan operasi plastik ini, namun selalu ragu dan takut jika dirinya berada di rumah sakit. Operasi plastik yang ia ambil ini bukan untuk merubah wajah. Facelifting ini dilakukan untuk menghilangkan gerutan dan mengencangkan kulit di usianya yang saat ini 53 tahun. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai self-rewards atas apa yang selama ini ia inginkan. Diani Tami menjalankan facelifting ini di bulan yang spesial untuknya dan sang suami Anjas Mara. Romansa rumah tangga Diani Tami dan Anjas Mara yang hidup harmonis kerap diunggah di sosial media miliknya. Lantas, apakah Diani Tami akan mengikuti jejak Sarwenda untuk melakukan operasi plastik pada wajah? Selanjutnya, kabar dari Ringo Agus yang kerap menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya di tengah kesibukan. Simak di Sensasi.